Intro Direktur Eksekutif Reform Miner Institute Komedi Notonegoro memperingatkan adanya potensi kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi di DKI Jakarta. Peringatan ini muncul setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Perubahan signifikan dalam peraturan baru adalah kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB dari 5% menjadi 10%. Komedi menyatakan potensi kenaikan harga BBM non-subsidi di Jakarta bisa mencapai 5% dari harga pokok. Hal ini akan berimbas pada harga jual BBM non-subsidi yang diprediksi naik hingga 10% setelah dikenakan pajak. Saat ini DKI Jakarta bersama Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta merupakan daerah yang menjual BBM non-subsidi termurah dibanding daerah lain, yaitu Rp12.900 per liter. Hanya dua daerah perdagangan bebas yang menjual Pertamax di bawah enam daerah itu, yaitu Sabang sebesar Rp12.100 per liter dan Batam Rp12.600 per liter. Adapun harga Pertamax di luar daerah-daerah tersebut sudah lebih dari Rp13.000 per liter. Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 5 Januari 2024. Ini disebutkan dalam Pasal 118 Perda No. 1 tahun 2024 yang ditanda tangani oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, Herobudi Hartono. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan membahas isu hilirisasi nikel di Indonesia yang menyebabkan penurunan harga nikel dunia. Luhut menyatakan, penilaian terhadap harga nikel seharusnya dalam kurun waktu 10 tahun, bukan hanya 1 tahun. Dia mencatat bahwa harga nikel pernah turun di bawah 12 ribu dolar Amerika Serikat. Selain itu, program hilirisasi nikel dinilai telah memberikan kontribusi positif pada sektor dan penerimaan negara di tahun 2023. Meskipun harga nikel dunia sedang turun, Luhut mengklaim hal ini tidak akan membawa dampak negatif bagi Indonesia. Disebutkan, pemerintah akan mencari solusi agar dampaknya dapat diminimalkan. Harga nikel dunia saat ini sedang rendah karena berlebihnya pasokan dari Indonesia. INSG memperkirakan tekanan akan berlanjut dalam jangka pendek dengan surplus pasokan nikel global meningkat pada tahun 2024. Produksi global diperkirakan akan meningkat menjadi 3,71 juta ton pada 2024 dengan produksi nikel PIG Iron atau NPI Indonesia terus meningkat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan bandara Singkawang, Kalimantan Barat akan selesai dan mulai beroperasi pada April 2024. Uji coba landasan pacu telah dilakukan dan saat ini progres pembangunan telah mencapai 95 persen. Runway sepanjang 1.400 meter sudah 100 persen rampung. Sementara perpanjangan menjadi 2.000 meter akan diselesaikan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Pembangunan bandara akan melibatkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Nantinya akan ada kerjasama dengan Corporate Social Responsibility atau CSR dari pengusaha lokal Singkawang. Budi mengapresiasi dukungan swasta dan menyebut kerjasama ini penting mengingat keterbatasan APBN. Proyek ini memungkinkan pesawat Airbus A320 untuk mendarat tidak hanya pesawat ATR seperti sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah masalah mendesak di Indonesia. Ia menyebut permasalahan ini perlu segera ditangani. Salah satu prioritas adalah menciptakan ketahanan pangan yang menurutnya tidak bisa ditunda. Sri Mulyani menekankan bahwa pertumbuhan penduduk yang terus meningkat memerlukan pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih besar. Selain itu, air bersih, infrastruktur jalan, dan konektivitas internet juga harus segera diprioritaskan. Ia mengharapkan seluruh permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Sri Mulyani menegaskan pentingnya tidak menunggu kesempurnaan, namun terus melakukan pembangunan infrastruktur yang mungkin tidak sempurna, namun dapat ditangani. Pengadilan Hong Kong memerintahkan likuidasi kepada China Evergrande Group pada Senin 29 Januari 2024. Ini terjadi setelah pengembang properti tersebut gagal menyusun rencana restrukturisasi yang konkret. Evergrande yang memiliki utang sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.700 triliun rupiah telah mengajukan penundaan lagi. Sementara, pihaknya mengklaim bahwa terjadi kemajuan dalam proposal restrukturisasi. Likuidasi merupakan pembubaran perusahaan oleh likuidator yang akan menangani penjualan aset, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang. Meskipun proses ini mungkin memakan waktu, diperkirakan dampaknya pada proyek pembangunan rumah Evergrande akan kecil dalam waktu dekat. Keputusan ini dapat memperburuk kondisi pasar modal dan properti di China. Diketahui, saat ini pasar properti China sudah dalam situasi rapuh. China tengah menghadapi masalah ekonomi yakni pasar properti terburuk dalam sembilan tahun. Selain itu, pasar saham China saat ini juga ada di posisi terendah dalam lima tahun. Sehingga likuidasi Evergrande dapat memperlemah upaya pemulihan ekonomi. Terlebih, saham Evergrande turun 20% dan perdagangan dihentikan setelah keputusan tersebut. Terima kasih telah menonton!